Intro Akan sedikit memberi pesan kepada teman-teman yang sedang asik ya Terutama di dalam perulisan proposal apa yang perlu dipersiapkan Sudah berkali-kali saya katakan bahwa kalau Anda ingin menulis proposal Maka bahan untuk menulis proposal itu harus dipersiapkan Terutama untuk menentukan ada masalah apa di dalam subject matter yang saya ajukan ini Misalnya Ibu Tarsini berbicara tentang gastronomi Tentunya ada masalah apa ini di gastronomi Pak Bambang berbicara tentang arsitektur gerija Ada apa di dalam arsitektur gerija Ternyata ada persoalan sinkronisasi dengan kebudayaan lokal Ada masalah kontroversi Juga ada masalah harmoni yang ada di situ Dan itulah yang akan dikaji Juga Pak Yayan berbicara tentang identitas kebudayaan di Bayu Mas misalnya Maka yang dibahas sudah berat untuk persoalan-persoalan Nanti sakralisasi atau prokanisasi Kemudian juga persoalan menyangkut Barangkali ada komunifikasi Karena adanya globalisasi Ya hanya persoalan-persoalan itu aja yang dibahas Tidak usah kita pergi kemana-mana Pak Ari misalnya tentang kris Ya kris adalah hubungannya dengan kerajaan Dengan raja, dengan parampu si pembuat kris Tapi juga dengan masyarakat Bagaimana para agensi ini melakukan pergulatan di dalam kris ini Jika kita sabit maternya akan diada Apakah terjadi konflik-konflik Apakah terjadi ya Satu pergulatan yang ada di situ Itu yang akan dibahas Dan juga kebetulan saudara Panji Sukma juga menulis tentang kris Dan belum ditemukan kira-kira Apa yang ditulis subjek mater di dalam kris di era milenial ini Dia masih dicari Semoga cepat bertemu Dan juga saudara Rudy Yang menulis tentang heritage Yang dia merasa bahwa heritage ini Merupakan sesuatu yang potensial Untuk dijadikan daerah tujuan wisata Lalu strategi bagaimana Yang paling efektif Agar supaya heritage memang sebagai daerah tujuan wisata Dan menghasilkan devisa bagi negara Kemudian juga masalah privatisasi oleh Pak Suparyadi Yang mana bagaimana ini privatisasi muncul dari sejak Belanda Sampai sekarang Dan siapa sesungguhnya yang bermain di dalam privatisasi Dan sebaiknya bagaimana di dalam pengelolaan air Ya di tanah air Ya sebagai berkah dari ilahi ini Tidak digunakan semena-mena Tetapi digunakan untuk keceteraan Bagi umat manusia Dan masih banyak yang lain dari Masiswa yang saya bimbing Dan semoga cepat menulis proposal Dalam 1-2 minggu berdepan Dan Anda maju ujian proposal Selamat berjuang Sampai bertemu di ujian proposal Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.